Kenapa saya mendatangi tempat ini, kita akan melakukan pengejaran yaitu langsung ya ke hulunya, ke hulunya siapa itu ke hulunya yaitu Gendang Permoni Karena di kemarin-kemarin baik KBK Tim atau si Bajang Kang Handi pun ya, terus Kang Adin tuh, terus Jokor Ganas juga Bang Jokor juga ya, Jokor Ganas pernah sempat bertempur dengan para antek-antek Gendang Permoni Jadi Gendang Permoni ini sudah sangat meresahkan masyarakat, tidak hanya masyarakat tapi meresahkan para spiritual-spiritual Dikarenakan Gendang Permoni ini esensinya adalah penebaran kalmurka gitu loh Oleh karena itu ya kita sengaja Kang Adin, ya kita datang kemarin untuk mencoba Mencoba menuntaskan semuanya, menyelesaikan semuanya, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar Kenapa kita mencoba? Kita harus mencoba, karena mencoba adalah pengalaman Lebih baik mencoba, daripada tidak, benar kan Adin? Iya benar Kalau kita tidak mencoba, mana kita tahu Nah, itu ada suara ayam keren-keren gak Kang Adin? Iya Itu sepertinya ayam siluman, Kang Adin? Yang menyambut kedatangan kita Nah, mana ada jam segini ayam benar-benar, Kang Adin? Iya, Kang Adin Ayam kan biasanya pagi-pagi Apalagi ini jauh dari pemukiman sebenarnya, Kang Adin? Tuh kan, kita ini sudah di hutan sahabat-sahabat, jadi kita masuk hutan, rembah, bukit Nanti kita masuk rawak-rawak ya Kang Adin? Rawak dan kesanannya itu laut Astagfirullah Tapi untung gak ada suara segara, biasanya ada suara segara Kang Adin? Iya, Kang Adin Gimana nih? Kita langsung lanjutkan perjalan apa gimana? Iya, Guru, mungkin kita langsung jalan aja, Guru Jalannya kemana? Kan Kang Adin yang tahu Oh iya, Bu Ini kebawah kan? Kang Adin yang melakukan pelusuran Ini ke bawah, Guru Sini ke bawah, Guru Oh, ke sini? Iya Tapi ini masih kayaknya besi kalau siang-siang warga masih banyak yang datang ke sini, Kang Adin ya? Iya, gitu Ini misalnya banyak kawan-kawan kopi kayak gini Sebelah mana? Lanjutkan? Di depan ada jalan Oh, di depan ada jalan Nah, ini Baru kekawah Ke mana? Ke sini, Guru Ke mana? Ke sini, Guru Ke sini? Iya Astagfirullahaladzim Allah Mas'alai Allah Mohamed Jadi gak lewat diran ini, Guru Harus ke sini? Iya Kang Adin disini tuh tadi saya lihat banyak sekali molok-molok halus apa mungkin gendeng permoni masih bersekutu dengan molok-molok halus mungkin aja guru soalnya ini tempatnya juga kayaknya dari sangat serem guru kita yakin aja kepada kekuatan lulus mau antek, mau dukun gendeng permoni, molok halus rebos aja oke siap kalau jangan setapak ini guru sepatnya setapak iya dari OG ya itu sahabat-sahabat suara ayam tuh udah dari tadi kongkar-kongok terus kan iya bantah buruk soalnya malam-malam begini ada ayam insya Allah insya Allah absurut ini kan ya benar ada kolamnya juga apa mungkin kolam ini adalah lawang lawang dalam artinya pintu pintu untuk menuju ke istananya, benar nggak? iya, benar-benar itu kolam itu apa dia, benar-benar benar-benar ini atau dia hanya jelmaannya cuman yang itu, ya? perempuan gak usah takut sini, ya, benar suruh aja nggak apa-apa salbah astagfirullah mau apa kabut? saya hanya ingin bersilaturahmi kepada ratu apakah anda benar ratu beneng permoni atau hanya titisannya atau hanya yang mengaku-ngaku saja sudah lah jangan menyesatkan umat eh, eh yang tenang ngonan yang kajiris sembah itu Allah hanya Allah paham tidak? ini jungjunan kami ada diam itu manusia sama kalau gak manusia mau lah lembut mau jin setan iblis tetap hei, kamu siapa? maaf, maaf siapa kamu berani ngatur kita? saya memang bukan siapa-siapa tapi saya selalu tergerak hari saya untuk mengingatkan agar saudara-saudara saya yang tersesat agar kembali kejadian yang benar karena tidak baik loh ritual-ritual seperti ini apalagi menyembah selain Allah paham tidak? itu urusan kami itu urusan kami hablu menanas gak ada hubungan antara manusia dengan manusia jangankan sesama muslim mau di luar muslim atau siapapun yang penting manusia kita harus mengingatkan saling mengingatkan paham tidak? ente-tete jelamak lain manusia lain ente manusia lain ya sudah itu artinya saya berhak dan wajib untuk mengingatkan antara sebagai manusia kita sama manusia itu saudara agar kembali kejadian yang benar paham tidak? saudara kami sudah nyaman begini sudah sudah kamu tidak ada urusan dengan saya lebih baik kamu pergi ya sudah memang awalnya kita tidak ada urusan kami mulai hari ini ketika ratu apa sih Pak? ratu ke Ngadi? iya, berupaya ratu penggeratu apa-apa? iya iya dia ratu panggir ratu ratu aja bentar yaudah siapa aja melahir ini ketika Anda menyiasatkan umat untuk melakukan kesubahan-kesubahan dan sebagainya itu sudah menjadi urusan kami sekarang kamu jangan mengatur kita tidak mengatur loh kita hanya mengatkan dengan dia kamu yang yang sopan sama ratu eh, kita yang mengingatkan Pak mengingatkan apa? kamu hanya mengatkan bahwa ini perbuatan yang tidak baik kami tidak perlu diingatkan dengar eh, lebih baik kita hidup sederhana biarpun penghasilan kita sedikit asal berkah halal di akhirat nanti kita bahagia buat apa? sekarang memuja-muja selumur seperti ini kayak raya di dunia paling lama berapa tahun sih di dunia, Pak ini urusan saya 100 tahun sudah jarang sama sekarang itu apa? saya pasti panjang umur panjang umur-umur hei, umur itu hanya Allah yang menentukan bukan ente itu kami yang menentukan diai sudah ngecehnya jangan panjang saya kiai saya bukan kiai kamu sudah ngecehnya kamu tahu yang dihadapkan saya itu saudara ente sudah anda sama manusia yang ingin mengingatkan saling mengingatkan mengajak kejalanan yang benar kita belajar bareng-bareng untuk kembali kejalanan yang benar paham tidak? Pak kuasa kita punya jalan masing-masing jangan ajak-ajak kami kalian tidak sopan jaga omongan kalian disini ada ratu kami benar kan, Pak kalau misalkan hal seperti ini yang saya lakukan seperti ini saya tidak sopan lalu harus seperti agar saya bertindak sopan agar kamu bertindak sopan dengan cara kalian pergi dari sini itu cukup sopan buat kami atau tidak dan buat ratu kami atau tidak kamu jadi pengikut ratu iya, betul kalau saya jadi pengikut ratu keuntungan apa yang saya dapat? banyak banyak apa saja coba kekayaan kekuatan terus istri cantik istri cantik umur panjang juga umur panjang istri cantiknya soleh apa enggak? kamu tidak akan mati sudah ngumpung kamu disini sudah ikutin kami sembah gabunglah sama kami sembah ratu kami gimana, Kang Andi? mau ikut mereka apa gimana? ya enggak sembah lah saya sembah saya betul betul ratu kamu akan kaya di dunia ini kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau dengar kan? inilah janji ratu kamu ini terus 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 apa? ya pasti terus apa? iya itu terus 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 kanal kanal jangan ngomong iya iya lebih baik kamu menyembah saya iya dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau di dunia ini oke bener-bener itu saya pegang janjinya bener-bener kalau saya menyembah dia saya akan mendapatkan apa yang saya mau bener-bener bener-bener saya bisa pegang janjinya iya bisa sekarang mau saya kalian mau tau mau saya apa kalian semua bertobat apa bisa kalian kabulkan coba tidak mungkin nah katanya bisa mengabulkan apapun itu sangat lebih menghina buat kamu bukan menghina kan gini loh kamu menentang kami dan ngerindu bukan menang tambah maaf-maaf kan waktu mbatu bisa mengabulkan apapun apapun keinginan saya bisa langsung se-ucap nyata kan dia terkabulkan iya saya ingin oke saya menyembah tapi apa saya ingin satu aja gemuk harta saya hanya ingin kalian bertobat semua itu sama saja dengan menentang kami nggak bisa kan itu artinya ini sangat menurut cani sudah ratu dan kami akan menghadapi kamu sudah menghina-hina ratu kami wajah kalau ada si bajang hehehe sudah ratu keluar ya sudah ratu ini biar lurusan kami ratu Hei kak sangat mengganggu ratu Kalian tuh Bu ustad tipu ratu ratu kalian lihat Bang Andi, secara mata zohir, dia tuh cantik lah ya? Iya, gue dengar, bro. Cantik nggak? Iya, jelas. Kecantikan ratu kami, nggak ada yang menampingi. Lihat secara batinnya. Buka mata batin kalian. Dia itu udah ratusan tahun, Nenek. Kata siapa? Oh, berhati-hati, kalian buta. Iya, dia masih cantik. Cantik tuh secara zohir. Kalian tuh tertipu. Ya, kami pengen seperti itu. Kami pengen hidup abadi, ya. Ya, Allah. Kamu siapa? Kamu jangan berani-beraninya mengatur kami di sini. Lebih baik kamu pergi. Saya tidak mengatur. Saya hanya mengajak sahabat-sahabat saudara-saudara saya ini nih yang menyembah untuk kembali ke jenis yang benar. Itu saja. Tidak usah. Kenapa tidak usah? Mereka senang menyembah aku. Iya, kami udah nyaman menyembah ratu kami. Tidak usah kamu ajak-ajak. Apa yang mereka mau, mereka dapetin. Betul. Coba apa saja yang kalian mau, yang kalian dapatkan dari ratu kalian. Sudah banyak. Iya, apa saja sayang. Kekayaan dapat. Apa saja. Hei, kekayaan dapat. Udah, kekayaan dulu. Iya. Saya kangen deh. Dia tuh, kukunya. Orang kaya kayak gitu nggak? Enggak gitu. Itu celananya. Bajuknya. Rambut, rambut, rambut. Gak kebeli sampah apa gimana? Bukannya kak kebeli. Hah? Memang, kalau dihadapan ratu, penampilan kami begini. Iya. Hei, hei, hei. Apa? Itu sih, itu yang paling apa Gandi? Apa? Yang paling songong ya? Iya, iya. Kamu udah kebeli apa? Kamu nyembah ratu coba? Hei, asal kamu tahu. Iya, Pak. Saya penampilan seperti ini, karena saya masih proses. Proses. Proses apa? Inilah cara kami. Oh, jadi kalian belum kaya? Ya. Nah, ini udah. Tadi, dapet apa? Udah kaya ya? Iya. Proses. Nah, ini. Tadi kata ratu. Iya. Kalian itu, bisa mendekat rekaannya. Iya. Coba apa saja kekayaannya yang sudah. Nanti dapet ke. Iya, ke tepung gitu. Butuh, atuh. Topi koboi ke. Itu suka regang tuh. Tuh, arah lu. Gak usah habis santu-santuk perguruan saya. Tuh. You know. Itu urut obat. Terus diganti. Aduh. Hahaha. So, kaya di mana? Gini. Saya curi. Dari petani. Nah. Tuh. Curi katanya. Saya keceplosan. Keceplosan. Saya keceplosan. Katanya kaya. Kamu ini bagaimana sih? Tuh sana. Sudah. Udah. Biar kami yang menghalangi dia. Menghadang. Lian pergi, pergi, pergi. Ayo. Atuh, diam saja di situ. Ayo. Tuh, diam saja di situ. Ini bukan bang. Ini sudah mengganggu ritual kami. Rupanya. Kalian ini cari mati. Cari mati. Ya. Saya tuh berbicara sesuai kenyataan bang. Iya. Dan saya banyak lah. Namun yang telah dukun-dukun apal. Para penguja pesukian kan. Iya. Ngakunya. Nih. Saya mau muja. Boya putih. Kemarin ya. Pengen kaya. Eh. Tahu-taunya rumahnya kayak gini. Kayak gimana? Hehehe. Saya. Kepada ratu curbal. Satu permintaan. Apa? Tidak pengen kaya. Ya. Ini keren. Kayaknya. Ini menarik apa? Mau nya apa? Gak mau ya? Mau nya apa? Ya. Ilmu yang sesakti sesakti mungkin. Iya. Apa tuh? Oke. Ilmu sakti. Kalian semua serang dia. Siap ratu. Berani-beraninya macem-macem. Udah. 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 Hati hati. Ini meneran. Beran. Coba ikutnya aja. Yang kau hidup. Hati hati hati. Amis. He. Kenapa? Kamu memang sangat mengganggu. Iya lah terus. berarti kamu harus kami beres sekarang iya sah dan saya berlama apa kamu akan kami bunuh dengan senang hati itu bakal tapi dengar dulu negara kita negara hukum membunuh itu bisa dihukum di atas petraewayo kami tidak kenal dengan hukum yang berlagu bagi kami hanyalah hukum rima tantesan kalian tinggal tinggalnya di hutan iya memang betul kami tinggalnya di hutan meskipun saya membunuh orang di belakang kami ada ratu kami bebas kalian ingat saya kira tadi ratu bohongan itu beneran kenapa kaliannya kayak gitu itulah kamu lalu menyepelekan orang saya tidak menyepelekan orang punya ilmu apa kamu saya tidak punya ibu apa-apa saya cuma mengikuti aja apa yang kalian katakan lalu kenapa kamu berani-berani datang kesini dan mengganggu kami memangnya kamu pikir kami tidak bisa marah saya juga tidak marah kan dari ketawa-ketawa tapi kamu bikin kami marah iya kita sudah terasa musik ya kamu ketawa-ketawa itu sangat meluconi kami seolah meledek dari tadi iya tidak usah banyak terima kasih terima kasih selamat menikmati sudah kalian itu hanya orang-orang yang terpengaruh saya kira tadi si ratunya juga gak benar ya ternyata si ratunya benar kan ya iya bro cuma ininya aja gak ya kalian aja gak ya ya makanya kalian gampang terpengaruh jangan bawa-bawa ratu kami kalian tuh gampang terpengaruh kalian tuh kurang membuka pola pikir kalian kami sudah terbuka pikiran kami makanya kami menyembah ratu kami disembah yang lebih kuat saya tanya kenapa itu pakai kain-kain seperti itu tutup apa alasannya ini syaratnya emang harus begini oh syarat gunung permanennya seperti itu iya karena ratu tidak boleh melihat muka kami mau apa kamu saya mau kalian bertobat kan udah bilang tadi kalau kami tidak mau bertobat mau ngapa maka sekarang ente satu sendiri ente badan pikiran semuanya akan rapat ya sudah kenapa eh kamu apa ya eh baru lihat wey kamu apakah dia tidak apa-apa itu kan ucapan dia sendiri itu kan ucapan dia sendiri bener kan tapi dia terlalu sombong gini 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 bener kan kami ingin membunuh kamu membunuh lalu apa yang bisa kalian lakukan kalau aja buktikan karena hidup dan mati itu hanya Allah yang menentukan eh jangan terlalu sombong kamu saya tidak sombong memang Allah yang menentukan hidup dan mati apa akan teman saya tidak apa-apa itu kemungkinan ngobrol sendiri sudah ajar saja teman-teman aku tidak bisa bergerak ngobrol bisa hati bisa coba gerak gak bisa sudah kalian lawan saja dia tuh udah gak bisa bergerak masih ngelawan saja coba kalau misalkan hatinya udah ilah seris banget kayak gini kan udah udah nu udah u u Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.